Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Yang belum subscribe subscribe channel yang mantap Ini kawan jangan lupa like Nah saat ini kita terus mengikuti perkembangan politik di Indonesia secara bersama-sama Ya dimana terus selalu terjadi perubahan-perubahan setiap saat Nah itulah politik Nah saya juga punya prediksi Ya prediksi terkait Pilpres ini Kemungkinan besar hanya akan ada dua pasangan Ya atau dua poros Poros yang sudah terbentuk sekarang adalah Anis Caimin Ya atau Amin Itu yang sudah terbentuk Nah di dalamnya ada Partai Nasdem PKS dan PKB Kemudian ada dua capres ini Yaitu Pak Prabowo yang diusung oleh Partai Gerindra Demokrat Golkar Pan Gelora PBB dan Partai Garuda Sedangkan ada Pak Ganjar lewat PDP, Hanura, P3 Dan lain-lainnya Nah saya melihat bahwa Di sini akan Ini prediksi saya Ada keinginan ini bergabung Ya Tergabung yaitu Dari Kubu Pak Prabowo dengan Kubu Pak Ganjar Nah Bisa jadi satu poros yaitu Prabowo Ganjar Nah kalau ini terjadi Anis Caimin dengan Prabowo Ganjar Ya sudah Sudah bisa dipastikan dua porsi di bermain Dan Kalau saya melihat analisa kekuatan Ya Prabowo Ganjar Menang telak Menang telak Itu kawan Kenapa Di sini ada dua kubu Yaitu kubu yang Yang Katanya perubahan Dan Yang melanjutkan Ya masalah perubahan Saya gak paham Apa yang madu rubah Kalau menyelanjutkan Ya melanjutkan pembangunannya Lebih baik Itu Sudah biasa seperti itu Ya Prabowo Gabun dengan Ganjar Prabowo Ganjar Lawan Anis Caimin Dua poros Ya Ini sudah bisa mengurangi juga Biaya Efisiensi biaya Pilpres Yang kedua Efisiensi energi Karena kalau tiga maju Tiga poros Kemungkinan besar akan terjadi Putaran kedua Kalau saya melihatnya Putaran kedua yang masuk adalah Prabowo Pak Prabowo lawan Anis Kalau lanjut putaran kedua Jadi sebaiknya memang Pak Ganjar Ya PDIP Gabung ke Koalisi Indonesia Maju Jadi cukup satu kali putaran Namunan telap Itu prediksi saya Bagaimana dengan saudaraku Mainkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!